Sebagai agenda rutin tahunan, kelompok usaha Kompas Gramedia menggelar pendampingan pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak dan validasi NIC dan NPWP. Kegiatan yang dilakukan selama dua hari ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran para karyawan dan pensiunan atas kewajibannya untuk membayar pajak. Kompas Gramedia menggelar pendampingan pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak tahun 2022. Pendampingan terbuka untuk seluruh karyawan hingga purna karya anak usaha Kompas Gramedia. Pendampingan bekerja sama dengan kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta, Tanah Abang III. Pihak KPP mengapresiasi kegiatan pendampingan sebagai upaya melaksanakan kewajiban wajib pajak. Kalau terakhir pengisian SPT untuk orang pribadi kan 31 Maret ya. Nah kami mengharapkan agar sebelum tanggal 31 Maret ya lebih cepat kan lebih baik. Jadi kalau seandainya ada kekurangan atau hal-hal yang perlu ditanyakan atau wajib pajak kurang paham ya mungkin bisa berkonsultasi dulu. Kompas Gramedia menyediakan layanan pendampingan di ruang rubi kantor Kompas Gramedia Palmerah Barat dan lobby gedung Kompas Gramedia Palmerah Selatan. Layanan terbuka pada 7 hingga 8 Maret 2023 mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Kegiatan tetap dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai kebijakan perusahaan. Harapannya sih kadang-kadang semakin mereka memahami kepentingan pengisian SPT ini, mereka berarti berkontribusi pada negara juga. Dan ya umumnya sebenarnya kalau tidak ada penghasilan tambahan sebenarnya lebih mudah bagi mereka untuk mengisi. Nah tapi kita nggak tahu di karyawan kita sendiri mungkin ada yang punya other income atau apa. Nah mungkin kesempatan ini mereka berkonsultasi. Layanan yang dibuat gratis kepada karyawan dan pensiunan Kompas Gramedia ini diharapkan mampu menguatkan kesadaran akan taat melapor dan membayar pajak demi pembangunan negara. Tifal Solesa, Arindis Kiyakompas TV, Jakarta Terima kasih telah menonton!